Pak Yogi mungkin Anda bisa ceritakan apa yang setengah dilakukan pihak kepolisian saat ini. Apakah ada proses negosiasi dengan pihak atau para pelaku? Oh tadi sudah dinegosiasi sekitar setengah jam yang lalu. Tapi tidak ada tanggapan dari para penyandra. Bisa dilangi Pak? Tadi sudah negosiasi setengah jam yang lalu sama pihak kepolisian. Tapi tidak ada tanggapan dari pihak penyandra. Sekarang pasokan penyerbu sudah datang. Ada berapa petugas yang Bapak lihat saat ini di lokasi kejadian? Berpencara mungkin sekitar 30 sampai 40. Baik. Bapak mungkin bisa ceritakan lagi Pak kepada kami posisi Bapak saat ini di mana dan bagaimana Bapak bisa melihat proses ini Pak? Saya lagi posisi di rooftop di rumah saya yang persis di belakang rumahnya. Yang di Sandra. Biasanya kita lihat di sana sudah kita, pihak kepolisian sudah mematikan listriknya sejam yang lalu. Maaf, listriknya dimatikan? Ya dimatikan oleh pihak kepolisian. Oke. Dari Bapak melihat posisi Bapak saat ini, apakah ada celah atau memungkinkan, apakah memungkinkan para pelaku bisa kabur dari belakang rumah atau seperti apa Pak? Ya memungkinkan, cuma di sejumlah titik yang memungkinkan untuk kabur sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Artinya tidak mungkin lagi pelaku bisa melarikan diri mengingat sudah banyak polisi yang mengepung rumah tersebut? Betul Pak. Rumah Bapak sendiri saat ini ada polisi juga di sana mengingat rumah Bapak bersebelahan atau di belakang rumah tersebut? Sudah, ada banyak. Di rumah saya, di atas rumah saya ada sekitar lima pihak kepolisian. Yang di di rumah saya cukup banyak yang berjaga-jaga. Terdengarkah sesuatu Pak suara dari dalam rumah? Enggak, dari tadi kita pantau tenang saja. Untuk kejadian ini apakah sebelumnya pernah terjadi perampokan di komplek perumahan Bapak ini Pak? Ada, ada kejadian sekitar sebulan-bulan lalu, persis di tangga saya sebelah kirinya tadi. Masih di daerah yang sama begitu? Sama. Apa saat itu yang terjadi Pak? Ya, cerita dari pembantu dia bilang perampok rumah yang di sebelahnya karena gak bisa dia kesebelah yang rumah saya gitu. Cuman keburu ketahuan mereka kabur. Artinya saat itu pelaku belum sempat ditangkap? Betul. Ada kemungkinankah ini pelaku yang sama begitu mungkin Bapak warga menduga seperti itu? Kurang tahu kita. Untuk pengamanan sendiri biasanya seperti apa Pak di sana Pak? Ya, biasanya ada sekuriti lingkungan saja. Mencukupikah keamanan itu meng-cover semua daerah di perumahan Bapak ini? Ya, sebenarnya sih kurang sih. Baik. Mungkin bisa ceritakan lagi Pak, apa yang saat ini para polisi ini, petugas setengah lakukan? Proses negosiasinya seperti apakah? Apakah melakukan hubungan telepon? Atau memang ada satu negosiator yang masuk ke dalam rumah? Atau seperti apa mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami? Sementara sebelum, tadi pakai toai dari mobil polisi saja. Tapi pembantunya bercerita mengenai dua perampok itu, membuka topengnya dan menangis-nangis untuk minta damai sama pemilik rumah. Nah, itu saja sih yang dicarakan sama pembantu. Artinya ada terlihat ketakutan begitu para pelaku ini Pak? Ya. Apalagi yang diceritakan oleh pembantu yang berhasil melarikan diri Pak? Bagaimana saat itu ia bisa melarikan diri? Jadi kan si perampok sama orang rumah itu lagi di lantai tiga. Si pembantu disuruh buat indomie di rantai bawah, dan dia kabur lewat gendela ruang fitness, dan dia lompat tagar. Kita sudah di depan menyambut si pembantu, polisinya. Yang menyuruh membuat makanan itu sang pelaku? Ya, sang pelaku. Saat itu posisi dari pemilik rumah sudah disandra atau bagaimana Pak? Sudah disandra, sudah tiga jam kita lebih. Baik. Baik Pak Yogi, tetap bersama kami. Kami masih akan terus mencoba menggali informasi dari apa yang terjadi di sana. Kami informasikan kembali pemirsa saat ini proses perampokan yang berujung pada penyandaraan dari pemilik rumah di Jalan Bukit Hijau 7 No. 17 di Pondok Indah, Jakarta. Saat ini masih terus berlangsung. Kami informasikan lagi Jalan Bukit 79 No. 17. Pondok Indah, ini masih terjadi perampokan dan juga penyandaraan. Ada empat pemilik rumah yang saat ini tengah disandra. Satu orang pembantu rumah tangga dari rumah ini berhasil meraihkan diri dan menyebutkan ada dua pelaku bertopeng yang menggunakan senjata api menyandra para pemilik rumah. Proses negosiasi dilakukan oleh pihak kepolisian selama tiga jam terakhir dan pengepungan juga terus dilakukan untuk mencegah para pelaku ini kabur.